Pasangan petahana Ahok Jarot tetap beraktifitas seperti biasa. Jarot mengaku dirinya dan Ahok tidak memiliki strategi pemenangan dalam pilkada kali ini. Menurut Jarot, dia dan Ahok saat ini fokus bekerja sebagai gubernur dan wakil gubernur hingga Oktober 2017, karena masalah Jakarta cukup kompleks dan rumit, sehingga membutuhkan fokus dan perhatian dari kepala daerahnya. Jarot mengaku tidak terpengaruh dengan pasangan calon gubernur lain yang berusaha menarik perhatian warga Jakarta dengan sejumlah kegiatan. Pasangan Ahok Jarot lebih memilih mengikuti proses pilkada dengan santai dan gembira. Langkah pemenangannya tidak ada, kecuali sekarang kita fokus kerja. Eh, ingat dulu ya, kita itu incumbent dan kerja sampai 2017, bulan Oktober, gitu ya. Jadi kita tidak terpengaruh, strategi apa, sepokok kerja saja, mengalir saja lah. Mengalir saja, paling enak gitu ya. Nikmatilah dengan gembira.